Kembali lagi kepada filsafat sebagai cara berpikir, sebagai alat analisa untuk memahami apa itu kebenaran. Di dalam kita menuju suatu tujuan sehingga dikatakan bahwa bijaksana, yaitu karena kita punya tujuan maka kita akan dikatakan bijaksana. Jadi kembali kepada filsafat, filsafat itu mengajarkan kita untuk menjadi, mempunyai tujuan. Sekali lagi kita punya tujuan, dengan kita memikirkan apa tujuan kita saat ini, apa tujuan kita misalnya membuat video untuk Untuk di-share ke teman, apa tujuan kita misalnya bangun pagi, apa tujuan kita untuk berolahraga, dan filsafat akan menanyakan kepada suatu pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa saya harus ada? Pertanyaan mengenai kenapa harus ada di dunia ini, ini menjadi suatu pertanyaan yang mendasar. Di dalam tradisi filsafat, pertanyaan mengenai ada menjadi sangat mendasar dan fundament sekali. Jadi ciri dari filsafat Islam, di dalam buku ini dijelaskan bahwa filsafat Islam itu yang hakiki berbicara mengenai ada. Kenapa ada, kenapa manusia ada, lalu apakah kita bisa memahami hakikat atau realitas yang paling hakiki? Ini menjadi concern dari filsafat Islam. Dari buku Seth Husen Asher ini, kita bisa memahami bahwa Pemikiran mengenai metafisika masih menjadi suatu yang perlu dipelajari oleh kita. Karena, memahami metafisika itu adalah memahami mengenai realitas. Realitas ini membentuk cara pandang kita melihat dunia ini, merumuskan nilai. Kalau dunia ini hanya bersifat material saja, lalu kita mereduksi kebenaran, mereduksi suatu nilai hanya berdasarkan bersifat material saja, ini akan menyebabkan manusia menjadi memiliki kesadaran yang sangat sempit. Kesadaran yang sempit ini bisa berbahaya. Ketika manusia memahami bahwa sudut pandang material yang terlihat saja sebagai suatu kenyataan yang sesungguhnya, maka paradigma ini bisa menyebabkan manusia terjebak kepada suatu reduksi yang sangat mendasar. Sehingga kita tidak heran bahwa terjadinya perbuatan-perbuatan yang merusak nilai kemanusiaan seperti memperlakukan manusia seperti benda. Paradigma ini menganggap bahwa manusia itu bersifat material jadi segala kebutuhan material yang diutamakan sehingga segala sesuatu yang bersifat rohani yang bersifat kebahagiaan yang bersifat yang adanya di dalam jiwa itu dianggap sebagai kedua. Pemenuhan terhadap kebutuhan material yang sangat diutamakan dan apalagi ini menjadi suatu paradigma makalah lahirlah materialisme dengan materialisme ini ditambah dengan suatu pemahaman politik yang eksploitatif ini bisa menyebabkan manusia menjadi seorang yang menganggap bahwa manusia yang lainnya itu perlu di jadikan sebagai alat pemuas kebutuhan. Maka pandangan metafisika atau sudut pandang mengenai realitas ini menjadi salah satu indikator seseorang melakukan perbuatan yang baik atau tidak yang pasti perbuatan baik itu adalah perbuatan yang bisa kembali kepada hukum kebenaran karena benar tentu saja itu memuat suatu kebaikan dan ini tentu saja abstrak selamat menikmati